Intro PSG bakal berhadapan dengan Lorien dalam lanjutan pertandingan pekan ke-14 Laikwan 2022-2022 Laga tersebut akan berlangsung pada minggu 6 November pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat Beberapa pemain PSG seperti Kelo Nafas, Westdale Kimbaepe, dan Nilo Pereira masih diragukan tampil berlawan Lorien Tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah bagi PSG karena masih memiliki pemain seperti Genggi Doranumah Neymar, Kimbape, serta Diodel Messi 3 poin jadi target utama squad Aswad Cristobal Galtier agar posisi PSG tetap berada di puncu kelasmen sementara Laikwan Paris Saint-Germain berpotensi melanjutkan rekor tak terkalahkan di Liga Perancis di akhir pekan ini Sejauh ini, pasukan Cristobal Galtier tak terkalahkan dalam 13 pertandingan di kompetisi domestik Neymar Messi dan kawan-kawan membukukan 11 kemenangan dan 2 hasil imbang Bahkan PSG sudah mencatatkan 19 laga terpakala di semua ajang musim ini, termasuk di Liga Champion Terakhir, Leon Messi dan kawan-kawan menang 2-1 atas di Stadion Allianz Turin, Italia Berkamis 3 November 2022 Catatan PSG bertolak belakang dengan Lorient yang kini mengalami kemerosotan performa di Liga Perancis Penampilan labil pasukan Regis Lebris bisa menjadi makanan embuk bagi trio striker PSG Yakni, Lille Messi, Deymar dan Kylian Mbappe Hingga laga ke-13, trio MNM mencetak 28 gol dari total 36 gol Paris Saint-Germain di Liga Perancis musim ini Perinciannya, Neymar 11 gol, Mbappe 10 gol dan Messi 7 gol Dua nama pertama menguasai puncak daftar top skor sementara Liga Perancis 2022-2023 Solidaritas trio Lionel Messi, Neymar dan Kylian Mbappe tak terlihat dalam urusan mencetak gol Mereka juga mampu saling melayani atau melayani rekan lain di tim untuk mencetak gol Terbukti, Lionel Messi menjadi Raja Asis berkat 10 upan per ujung gol Total, Messi sudah mencetak 12 gol dan 13 asis musim ini Artinya, dia sudah kembali ke Morde Gold seperti saat di Barcelona dulu Messi diperiksi akan mencetak hat-tricknya kembali di laga ini Sekaligus menjadi pebuktian bahwa dirinya menjadi top skor Liga Perancis Pasalnya, Messi sedang mendapatkan momentumnya yang begitu tinggi Dan lawannya adalah Lorien Pastinya, Messi tak akan menyanyiakan kesempatan ini Jadi, bagaimana bagaimana? Apakah Messi akan mencetak golnya lagi? Diberikan berapa kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!